Nah ya Pak, jadi saya juga bingung gitu loh. Jadi saya, bukannya saya menuduh, mohon maaf nih, tapi warga sudah banyak yang diresahkan. Kalau saya sih sebagai orang biasa di kampung ini, malum-malum saja. Bila ada bibir di luar sana, tetangga, masyarakat di sini ngomongin, saya yang berenggak. Karena saya itu kelihatannya gimana. Padahal saya itu mempunyai pekerjaan lagi. Mana mungkin saya melihara yang lagi dewa-dewa masyarakat. Agak gendron, masyarakat semua tahu Bapak ini nggak bekerja sehari-hari ada. Cuma, wah tiba-tiba beli tanah di sana, beli rumah di sini. Wah banyak uang sekali katanya. Mereka kan masyarakat itu tidak tahu saya pekerjaannya. Memang saya pekerjaannya diem di rumah paling saya main-main. Kan saya itu lewat handphone, kerja saya sama kawan-kawan saya. Mungkin Bapak juga, tahulah sekarang nih, banyak sekali masyarakat yang sampai rusak. Ada yang sampai buat sepanduk tuh. Ya, saya tahu. Ya, sempatuh protes bahwa tolonglah yang melihara Tuyo, ya sadarlah, begitu kan. Nah, kenapa nih masyarakat tuh curiga ke sini? Karena ada salah seorang yang pernah melihat. Jadi si itunya tuh si tuyungnya tuh larinya ke rumah ini loh, Pak. Tidak begitu. Bohong. Masyarakat di sini tuh, Pak. Hanya menuduh. Saya itu yang enggak-enggak. Nihara Tuyo, langkaan. Memangnya, Bapak juga. Sekarang di mana nih lihat. Saya seorang di mana nih. Saya berpeci, bersaruh. Saya itu ahli ibadah. Ya, kalau saya sih gak mau sehuzun ya, Pak. Ya, cuma kan saya kesini menyampaikan ke Bapak. Karena keluhan-keluhan masyarakat di sini loh, Pak. Bapak, jangan jagarin keluarin masyarakat di sini tuh. Masyarakat di sini itu hanya fitnah. Hanya ngomongin ya enggak-enggak kepada saya. Lebih baik Bapak ngobrol biasa saja dengan saya. Ya, aman obrol yang enggak-enggak. Skip semua itu. Kita ngopi-ngopi nih. Ada buah. Ada uang. Ya, biar Bapak tahu juga nih. Ada juga masyarakat di sini tuh hampir semua. Semuanya tuh pernah dicuri uangnya. Cuma Bapak saja yang gak pernah dicuri uangnya. Katanya, semua resah nih. Wah, semua. Cuma Bapak mah. Enggak pernah bersosialis sama masyarakat. Enggak pernah uangnya kehilangan. Rumah ini aja rumah Bapak yang enggak pernah kehilangan uang. Yang lain pernah. Ada yang 500 ribu, sejuta katanya. Kan aneh tuh jadi tanda tanya. Besar gitu loh, Pak. Karena kan saya itu ya dilindungi. Dilindungi. Jadi, seperti tuyul itu tidak bisa masuk rumah saya. Begitu. Karena saya dilindungi. Dilindungi sama siapa, Pak. Ya, dilindungi. Ada. Ada. Punya jimatnya jimat. Saya punya jimat. Iya. Bapak ini dan masyarakat yang ngomong yang enggak-enggak semua itu bohong. Apalagi saya sampai biara tuyuh. Ada-ada. Memang di kampung ini viral. Banyak kehilangan uang. Iya, lagi viral lho, Pak. Rp100.000, Rp200.000, Rp500.000, Rp1.000.000. Bahkan di sisir kapung-kapung. Pakai perang spanduk. Bersadarlah, bertobatlah. Ini yang beriara tuyut. Itu bapak tau kan? Saya tau kan pas saya ke warung beli rokok. Kurang gila mungkin kampung ini. Pakai pasal spanduk-spanduk segala. Ngapain coba? Kan aneh yang lain. Yang lain kecurian dah jengkel kayak gitu. Lah bapak kok santai-santai aja. Gak pernah kecuri uang bapak emma. Karena kan saya tidak pernah kehilangan. Jadi saya tidak percaya adanya tuyut. Tidak percaya. Ini hanya main-main lah. Ini hanya trik-trik warga disini aja. Karena saya kan gak pernah rasa kehilangan uang. Mungkin orang sini kehilangan uang berapa-berapa. Jangan-jangan bukan sama tuyul. Jangan-jangan dia beliin atau lupa atau gimana. Lah sebudang ketua. Kalau lupa masa sekampung lupa. Tidak ada pak. Warga disini hanya ngelantur. Saya aja orang sini gak pernah kehilangan. Makanya saya adem-adem baik. Ini banyak kelereng pak. Ini banyak kelereng. Mainan saya. Ini hobi saya. Masa. Bapak mainannya kelereng. Karena saya juga tahu. Dengar-dengar juga dari PRBK-nya. Bapak gak punya anak laki-laki. Masa main kelereng. Kalau punya anak laki-laki ya wajar ya. Banyak kelereng nih. Banyak kelereng nih. Mainan siapa? Mainan saya. Mainan saya. Jadi saya itu hobi sama kelereng. Misalnya saya sedikit banyak tahu loh. Kelereng ini kesukaannya tuh yuk. Mainannya tuh yuk tuh kelereng. Terus yuk, yuk, yuk ya. Nah. Emang saya itu suka sama yuk, yuk, sama kelereng, sama cermin. Karena saya sepat menyerminkan diri. Kemudian ketampanan saya. Tadi juga di depan pas masuk ke sini. Ada. Ini apa semacam. Baskom. Ada yuk, yuk, disitu ada kelereng. Saya bilang kok mainannya siapa. Pas ke sini juga barusan kok banyak kelereng bersyarakan. Ini mainan saya. Mainan saya. Karena saya suka main kereng sama yuk. Masih sendiri. Main sendiri saya. Kau bisa ya. Memang dari kecil sampai sekarang kau bisa begitu. Kau bingung main kereng. Main kereng. Jadi suka di rumah ini. Bahkan tuh di sebelah sana banyak yuk. Iya, banyak yuk, piti, kuyuk. Iya, terus banyak kelereng. Yuyuk itu jadi aneh. Kesayangan saya yuyuk. Hobi-hobi hewan. Kalau orang lain kan niara becink. Iya kan ini. Pertanyaan ini. Hobinya ini. Nyenenya ya. Semacam kesukaannya tuh yuk. Duh yuk. Berarti bapak ini menduduk saya tuh yuk. Bukan. Saya itu ada. Wujud saya ini manusia. Bukan, aduh. Cuma kesukaan tuyuk tuh biasanya main kereng. Main yuyuk. Kayak gitu, pak. Kalau kemudian kan bapak ini. Terindikasi memelihara tuyuk. Kata masyarakatnya udah dicurigai. Jadi, maaf-maaf nih. Lebih baik bapak mengaku saja. Sebelum nanti warga kesini loh. Buat apa? Mana buktinya saya melihara tuyuk? Ngapain? Bisa-bisa kalau misalkan warga udah jengkel. Udah ke ketahani. Bisa-bisa geruduk kesini. Rame-rame. Gimana kalau gitu coba? Apa yang saya takutin karena saya tidak ada bukti apa-apa? Ini kelereng cuma hobi saya. Yuyuk cuma periharaan saya. Yaudah. Jelaskan bapak ini. Bahkan di kamar saya pun ada tempat khusus main saya. Kerereng sama yuyuk. Ada kamar khusus. Kamar khusus tempat saya main. Bahkan ini juga nih. Otofro kaget. Keren juga. Banyak ya kerennya. Berarti banyak yang maininnya tuh. Apa? Berapa orang yang mainannya? Yang mainannya. Iya yang mainin kerennya kan banyak. Masa main sendiri ya. Main sendiri saya. Karena bisa itu main keren. Jadi buat apalah. Paling saya jalan-jalan. Jalan-jalan paling saya. Keliling. Lebih baik ini loh pak. Bapak mengaku saja. Bapak? Mengaku. Aku untuk apa? Lebih baik makan aja. Kudang saya. Kalau misalkan diri lo pak. Banyak sekali bukti-bukti yang sudah mengarah ke Bapak. Ini laporan masyarakat. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bicara. Saya bisa lihat. Kan gak masuk akal. Nanti bapak bilang mana buktinya gak masuk akal gitu kan. Padahal saya bisa lihat. Di belakang bapak ada siapa. Cuma saya gak mau. Iya. Gak apa-apa. Karena. Saya cuma ini nih. Laksan ini. Iya. Makanya saya tidak bicara ke arah situ. Karena. Ini kan menyangkutnya hal yang goib ya pak. Kan masyarakat juga bilang. Bapak kalau jalan kayak gini. Kayak gendong anak kecil. Katanya. Kayak gitu lah pak. Siapa? Bapak ada. Iya pak. Gimana? Hasil dapat berapa? Hasil apa pak? Dapat berapa kan? Kamu jangan nanya kayak gitu. Semalam mana hasil berapa? Apanya pak yang dapat berapa? Apa? Apanya yang dapat berapa? Uang. Uang apa pak? Uang apa pak? Uang apa pak? Uang apa pak? Hasil siapa? Saya gak gak apa. Eh. Uang hasil siapa pak? Kau boleh tahu? Uang. Uang hasil. Ya pekerjaan orang ini. Kerja apa maksudnya? Bahaya. Kerja apa pak? Kerja uang. Kerja apa? Keliling biasa. Terima kasih. Oh. Iya saya juga. Kan tadi udah ngobrol. Sudah tujuh. Iya. Oh tuh kan. Bener. Di selok sedikit. Emang ini siapa? Sudah ketauan. Bener. Berarti ini dukunnya kayaknya. Dukunya apa? Atau apanya? Saya yuk. Oh. Jadi ini biang keroknya. Jadi mbak yang jual-jual tujuhnya ke si bapak ini? Ini siapa yang bawah satu. Astagfirullah. Ini siang-siang yang malam mbak ini. Yang malam mas putih saya bawa ini. Tuh pak katanya. Menambah lagi tujuhnya itu udah dibawa sama si mbaknya katanya. Sekarang mau ngalah apalagi? Semua udah direkam. Mbak ini salah-salah masuk. Mungkin. 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 Bapak ini salah masuk. Kamu. Bokor. Jangan. Anggap-anggap. Anggap apa sih ini. Terlalu kamu selamat. Saya gak kenal beneran pak. Saya gak kenal semua. Bapak ini. Sudahlah gak usah mengelak lagi. Semuanya sudah jelas. Si mbak ini sudah. Mbak ini siapa? Ketangkap kameraga. Kameraman. Ketangkap kameraga. Yang belakang. Anggap. Ketangkap kameraga. Siapa? Kamu. Kelihatan gak? Itu di belakang ada dua. Kelihatan gak? Masuk si mbak. Beneran pak. Saya tidak kenal dengan si mbak ini. Abang kamu bilang. Saya gak kenal sama mbak. Oh ada itu gue. Jaduh. Kita gak mau merah gak? Sedikit sama saya. Itu yang dua di belakang. Bahwa sembah ini satu. Yang tadi disini satu. Bapak ini. Saya juga bisa lihat. Cuma saya gak mau ngejelasin tentang hal itu. Sekarang sudah jelas nih buktinya. Ada sembahnya. Yang ngejelasin. Minat. 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 Minat saya. Bukan minat. Justru saya ingin menghentikan nih. Kesukian-kesukian kalian. Tidak boleh. Masyarakat sudah deresahkan. Memang bapak ini siapa harus menghentikan. Tidak perlu tahu saya siapa. Sudah. Saya yang ingin menghentikan kalian. Bapak ini cuma hanya warga biasa. Amang warga biasa. Amang apapun juga gak apa-apa. Itu bukan persoalan. Saya tanggung ya. Memang iya. Saya yang sudah. Meresahkan kampung ini. Ya sudah. Seperti sekarang bapak ini harus hentikan semuanya. Ma gimana nih mau menyesuaikan saya nih. Ini kan saya kalau ada apa-apa simba yang harus menghentikan. Kayak gini simba yang harus menghentikan. Santai aja. Jangan takut. Kalau misalkan kalian tidak menghentikan. Saya akan paksa kalian. Sudah itu saja. Saya tidak akan henti. Untuk biara tuyuh. Itu usaha saya yang paling enak. Eh. Kamu jangan mengaku usaha orang lain. Kalau saya mengganggu anda mau apa. Perhatikan. Anda mau apa. Silahkan. Mau apa. Juga saya yang mengganggu. Karena ini sudah merosahkan warga sekampung. Uangnya tiap malam hilang. Justru kamu yang meresahkan. Anakmu. Anakmu. Selakanlah. Jauhnya. Oh. Bagaimana? Anak. Baru juga saya. Lima minggu. Mau jadi orang kaya. Mau yang mengganggu Azhar. apa-apa ? saya ay podia saya ayo ke sini saya akan di sini katakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!